Saya tahu ada Ibu menahan kesedihan juga. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, Ros. Saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya, masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat. Terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki. Dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Kita baru selesai tiga tahun pandemi. Dan ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Waktu kita memasuki pandemi, di mana banyak jajaran kementerian keuangan yang tetap harus bekerja, karena kita paham bahwa peranan dari keuangan negara tidak bisa absen, bahkan justru makin penting. Dan oleh karena itu, lebih dari 130 orang meninggal selama pandemi. Teman-teman yang dipajak, biaya cukai yang harus tetap melakukan tugasnya. Kita mendesain policy. Jadi ini suatu proses yang luar biasa intens. Secara keseluruhan cukup baik ya, hasil yang diperoleh. Bahkan kalau kita lihat dan dibandingkan dengan banyak negara, relatif Indonesia bagus. Ekonominya bagus, mulai pulih, APBN-nya bagus. Dan kementerian keuangan dalam hal ini, di dalam berbagai lini, di dalam berbagai forum, kita mendapatkan pengakuan. Adanya suatu reformasi. Jadi kejadian ini, ya sebetulnya, untuk saya pribadi, selalu diingatkan. untuk memiliki humility, kerendahan hati. Sebagai manusia, sebagai pejabat, kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, maka yang perlu dan harus kita lakukan, meyakinkan bahwa kita melakukan yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik pun, tidak selalu cukup untuk bisa menahan sebuah musibah. terbaik pun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.